Munculnya sosok baru ini seolah mementahkan semua pernyataan yang beredar mengenai tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok baru itu bernama Suroto. Ia menceritakan tentang kejadian Vina dan Eki. Kali pertama posisi Vina dan Eki ditemukan. Posisi Vina ada di tengah jalan dekat trotoar. Posisi sepeda motor sekitar 5 meter, kata Suroto daikuti dari tribunewsbogor.com, Kamis, 6 Juni 2024. Eki posisinya menempel di trotoar. Ini yang aslinya. Saya berani sumpah, sambungnya. Suroto pun menegaskan jika peristiwa maut itu terjadi bukan di desa kepompongan. Bukan kepompongan, tapi di desa kecomberan. Saya kaget menemukan ada korban laki-laki dan perempuan tergeletak. Kejadian jam 10 malam, bebernya. Pada malam itu, Suroto terlebih dahulu menghampiri Eki. Saya pertama nolong laki-laki, posisinya masih pakai helm. Saya tanya, dek, dek, dek tapi tidak dijawab, terus darah mengucur dari kepala, jelasnya. Lebih lanjut, Suroto menegaskan jika Eki mengenakan jaket XTC. Eki pakai jaket XTC warnanya biru putih. Jaketnya masih digunakan, jelasnya. Setelah Eki tak merespon, Suroto pun langsung menghampiri Vina yang masih bersuara. Waktu itu Vina sempat bersuara minta tolong. Posisi tangan kanan sempat melambai, paparnya. Selanjutnya, Suroto mengatakan mencari mobil. Terima kasih.